Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Tetapi saya datangnya, bukan di tempat saya ini, datangnya ke kampungnya Ustadz Felixio. Alhamdulillah. Saya tadi sempat muter-muter. Oh gitu? Dan nyebelin banget ternyata kemacetan gara-gara orang Jakarta pada ke Pucat. Pada pergi ke Bogor ya? Iya, pada ke Bogor. Jadi agak tersendat tadi. Ya, tapi barah ya sekarang kita mau ngobrol sama seorang Ustadz yang sangat kontroversial. Ada banyak frame-nya, ada banyak klaim-nya, ada banyak pernyataan yang dipotong dan begini dan begitu. Nah sekarang kita langsung aja ngobrol sama orang yang dimaksud itu. Ini adalah pentolannya Hisbut Tahrir Indonesia. Luar biasa. Itu klaim, klarifikasi atau meme. Ya gitu kan ya? Jadi udah biasa gitu. Nah makanya sekarang kita mau ngobrol-ngobrol aja, tapi terkait dengan isu yang sangat sensitif itu. Jadi mohon maaf Kang kalau misalkan mau, kan memang anggaplah pertanyaan saya ini adalah pertanyaan yang mewakili banyak orang. Betul. Kenapa akan gabung ke Hisbut Tahrir Kang? Ya, jadi saya juga pernah menyampaikan dalam video saya ya. Video saya itu saya upload ketika menanggapi tahun 2017. Ketika ada santar sekali berita tentang pembubaran Hisbut Tahrir Indonesia. Nah disitu saya menyampaikan juga klarifikasi, bukan klarifikasi ya, tapi semacam kayak informasi mungkin ya. Bahwa saya, saya itu kan dulu kan bukan muslim. Saya bukan muslim, saya ateis dari SMP kelas 2, lalu menjadi agnostik di SMP kelas 3. Lalu kemudian pencarian 5 tahun baru mendapatkan Islam ketika semester ketiga. Nah kebetulan yang ketika saya semester ketiga itu, yang menghantarkan saya Islam itu adalah salah satu aktivis Yusbut Tahrir. Nah ketika itu saya mendapatkan informasi, lalu kemudian mengetahui, oh ternyata yang saya cari itu adalah Islam yang ini nih sebenarnya. Islam yang sebenarnya yang saya lihat itu seperti itu. Karena selama ini ketika saya melihat Islam itu kayak, ini kok gak meyakinkan, kayak agama. Sampai, by the way, saya agak kemana-mana dikit, sampai sekarang ketika saya lagi bimbingi orang-orang untuk jadi mu'alaf, saya selalu bilang sama mereka gini, jangan kamu masuk Islam karena ngelihat orang Islam. Dan besok kalau kamu sudah muslim, jangan pernah menjadikan muslim sebagai standar daripada orang-orang, daripada Islam. Kenapa? Nanti kamu keluar lagi. Jadi saya juga sama, saya waktu itu merasa gak serak dengan Islam karena saya melihat ternyata muslimnya. Ternyata setelah saya dijelaskan tentang Islam, yang kebetulan daripada seorang aktivis Hizbut Tahrir, akhirnya saya mendapatkan ini yang sebenarnya saya cari, Islam ini yang saya cari. Bisa disebut apa sih namanya? Namanya Ustaz Fatih Karim. Ustaz Fatih Karim. Ustaz Fatih Karim. Kemudian ketika saya masuk Islam, langsung kemudian saya bergabung dengan Hizbut Tahrir pada tahun 2002 pada saat itu. Nah maka 2017 ketika Hizbut Tahrir dibubarkan, ya saya pikir ya biasa aja. Kenapa? Aktivitas dakwah tetap berjalan. Itu adalah judul video yang saya keluarkan di tahun 2017. Itu ada di Youtube saya sampai sekarang. Jadi artinya ya kenapa saya bergabung? Karena pada saat itu yang bisa menghantarkan ide Islam secara jernih, secara jelas pada saat itu Hizbut Tahrir yang datang ke saya. Yang menjawab semua keresahan. Yang menjawab semua keresahan. Contoh misalnya ya, sebelum saya masuk Islam, pandangan setan Islam itu adalah Islam itu cuma agama ritual. Islam itu cuma agama yang bersifat kayak ya apa ya, sholat, puasa, zikir, segala satu yang bersifat ritual dan bersifat cuma ya ibadah-ibadah biasa aja. Ibadah mahdoh. Nah ternyata setelah saya dapet, oh ternyata tidak. Islam itu satu paket, dia adalah pandangan hidup, dia adalah prinsip hidup, dia harus diterapkan. Maka bedanya orang-orang muslim dengan orang-orang yang beragama lain itu jelas. Bahwa asalnya Islam tidak hanya ibadah yang bersifat mahdoh tapi ibadahnya itu bersifat sempurna. Yaitu adalah sebuah sistem hidup tadi, keseluruhan sebuah sistem hidup. Nah di titik itu kemudian saya menyadari ini yang saya cari. Nah karena itulah kemudian itu kebetulan saya gak dapatkan pada yang lain. Dan diskusinya cukup hangat pada saat itu karena kan santer sekali kan 2001 kan pemboman WTC ya. Oh iya. Dan waktu itu kan apa ya. Oh jadi lagi diteroris-terorisin gitu umat muslim pada waktu itu ya. Betul lagi diteroris-terorisin dan waktu itu saya ke tempat teman saya itu ada kejadian menarik. Di IPB itu kan pusatnya orang-orang ekstrim ya. Bogor, bogor. Ekstrim kan semuanya kan dari situ ya. Ekstrim dalam arti ada yang bagus dan ada yang buruk ya gitu ya. Nah teman saya terus kemudian ada tulisan. Dia tulisan begini, ini kamarnya Samsul Bin Laden gitu. Siapa yang pro Amerika harap tunggu di luar. Coba bayangin, seorang yang bukan muslim ya. Yang gak peduli dengan agama pada saat itu. Bertuhan iya, tapi bodo ama dengan agama. Terus ada tiba-tiba di pintu itu ada ini kamar Samsul Bin Laden yang pro Amerika harap tunggu di luar. Saya bilang, ini gila teman saya ada teroris disini satu. Saya bilang, ternyata dia nyampein lig besok di kampus. Ada diskusi tentang menangkis opini negatif tentang syarat Islam. Ternyata justru itu menjadi sebuah jalan hidayah bagi saya. Karena saya tahu, oh ternyata Islam punya syariat. Ternyata Islam gak cuma urusan-urusan ritual. Disitu saya baru dapat, oh ternyata Islam itu satu paket lengkap tentang kehidupan. Nah itu yang kebetulan yang disampaikan oleh sebut Tahrir. Nah makanya kemudian ketika saya memutuskan untuk jadi seorang muslim, ya saya menjadi seorang aktivis di sebut Tahrir pada saat itu juga. Kenapa? Karena saya melihat, ya saya berhutang banyak pada orang-orangnya. Pada kemudian ide yang disampaikan bahwasannya ini menjadi jalan hidayah buat saya. Semangat sekali ya. Kan kita kan promo. Ya kita memang sedang mempromosikan sesuatu. Tapi gini, langsung ada yang komplain tuh. Orang Jawa Timur saya ingat. Ini siapa nih orang? Baru masuk Islam, tiba-tiba jadi ustad, dipanggil sana-sini. Saya udah puluhan tahun di pesantren, saya udah puluhan tahun jadi macan podium. Tapi belum bisa nembus level nasional. Ini siapa? Baca Quran masih belibetan, tiba-tiba langsung jadi ustad. Kan ada banyak yang seperti itu ya. Saya juga pernah baca itu di banyak media seperti itu. Betul. Itu pertanyaan kedua saya. Udah mu'alaf, tiba-tiba langsung jadi ustad. Gimana ceritanya itu? Kalau saya tidak terlalu memusingkan tentang anggapan. Tidak memusingkan tentang label dan segala macam. Karena bagi kita kan gini ya. Sesederhana, kalau orang punya ide. Itu adalah salah satu ciri orang punya ide. Atau orang itu punya sesuatu yang dia cintai adalah. Kalau katanya, siapa namanya, seorang penyair. Kok aku jadi lupa ya namanya ya. Yang mana? Penyair yang nulis buku Al-Mustafa itu siapa namanya? Yang sering di quotes itu. Terkenal banget penyairnya. Kok aku jadi lupa ya, tiba-tiba langsung di kepalaku. Bukan, bukan Rumi. Dia bukan orang Muslim, by the way. Tapi dia sering dikira sebagai orang Muslim. Erbasair. Bukan. Khalil Gibran. Oh, Gibran. Gibran itu bukan orang Muslim. Bukan, bukan. Khalil Gibran itu pernah ngomong gini. Bahwa orang yang mencintai itu akan diberikan dua karunia. Yaitu adalah lidah dan air mata. Ya kan? Artinya orang-orang yang jatuh cinta itu ya. Zaman dulu ya. Misalnya pernah gak guru gembul nulis di meja gitu. Gay love siapa gitu. Misalnya terus dikasih love, terus dikasih panah gitu kan ya. Itu aktivitas kan. Aktivitas kita pikir orang ngapain sih vandalisme gitu kan ya. Orang ngapain sih coret-coret. Orang ngapain sih pake gembok kalau di Korea misalnya. Untuk kasih tau love-love dan segala macem. Karena namanya cinta itu pasti akan selalu menemukan bentuk verbal. Nah, maka bentuk verbal itu adalah bukti daripada rasa cinta itu sendiri. Nah, maka saya secara pribadi ketika saya mendapatkan Islam. Yang saya pikir ini kan keren banget. Kok orang-orang bisa gak tau tentang Islam itu kayak begini. Kok mereka bisa gak jatuh cinta pada Islam. Kok mereka bisa untuk ninggalin agamanya sendiri. Nah, itu membuat saya kemudian untuk langsung ngomong kemana-mana. Nah, karena ngomong kemana-mana ya itu namanya karunia mu'alaf ya. Orang kan pasti mau tau tuh. Kenapa nih orang sipit nih milik Islam. Kenapa nih misalnya Felik ini meninggalkan agamanya yang lama. Yang dia gak ada kekurangan di sana. Yang dia justru mendapatkan support yang banyak di sana. Mengambil resiko untuk sesuatu yang mungkin asing bagi dia. Nah, itu kan orang mau tau tuh. Nah, makanya diundang kemana-mana. Nah, mungkin kalau tadi yang bertanya mungkin dia perlu murtah dulu kali ya. Gak, jangan itu kan ya. Itu guyonan aja. Kalau mu'alaf tuh ada privilege. Betul, itu privilege. Betul. Nah, privilege itu yang kemudian yang ada pada saya secara pribadi. Orang-orang mau tau dong kenapa saya masuk Islam. Nah, itu yang gak ada pada orang-orang Muslim. Bukan mengustadkan diri. Tetapi karena cinta yang luar biasa pada Islam. Dan ngomong kemana-mana adalah ekspresi cinta itu. Betul. Itu konsekuensi saya pikir ya. Sama kayak ada orang bilang gini. Saya pernah punya teman. Dia baru nonton film Endgame. Itu bukan agama loh Endgame. Endgame yang terakhir. Sorry. Endgame yang part satu. Dia baru nonton. Setelah dia nonton dia bilang gini. Ustadz, Ustadz harus nonton pergi ke bioskop. Aku bilang kenapa? Pokoknya Ustadz harus pergi ke bioskop. Aku bilang ya emang kenapa? Nonton Endgame Ustadz. Aku bilang nanti aja aku belum ada waktu. Nanti aja, jangan Ustadz harus sekarang. Nanti aja pas aku pergi naik pesawat. Nanti aku nonton di pesawat. Karena aku kan jarang ya pergi ke bioskop. Hampir berapa? 15 tahun udah aku gak ke bioskop. Saya gak pernah. Nah, ya. Nonton yuk. Nah, jadi. Terus dia bilang, aku bilang kenapa kamu harus, kenapa aku harus nonton? Dia bilang gini. Ustadz, kalau seandainya ada satu film yang boleh saya pilih untuk seumur hidup saya tonton. Maka ini adalah filmnya. Kan menarik tuh. Lah, aku pikir gini. Semua orang yang punya rasa cinta pasti menemukan bentuk verbal kan gitu. Nah, itu kan promosi dia terhadap film Endgame. Padahal Endgame tuh bukan agama dia. Tapi kenapa dia mau promosiin? Karena ada satu value yang dia dapat yang dia pikir orang lain harus tahu. Nah, ini kan persis kayak agama kan ya. Maka ketika kita sudah ketemu dengan Islam, ya konsekuensinya saya harus nyampein dong. Saya gak peduli apa ke orang manggil saya Ustadz. Atau ke orang, apa ya, me-label saya apa. Saya gak peduli sih kenapa. Karena saya lebih fokus pada diri saya sendiri aja. Sebegitu. Tapi kan gini, kan ada banyak orang cerita bahwa Cina tuh gak cocok jadi muslim. Betul. Mindsetnya beda. Iya, memang cocoknya jadi boy band. Iya, tapi lucunya ya. Lucunya kalau seandainya kita lihat, justru orang-orang Cina tuh duluan muslim daripada orang-orang Indonesia. Iya, betul. Iya kan ya. Makanya ada di tahun berapa ya, 651 sudah ada masjid di Guangzhou. Sedangkan di Indonesia, masjid yang terdata paling awal mungkin kalau di Jawa ya, 1400-an kan ya. Masjid Demak ya. Iya, 1400-an. 1400-an masjid Demak itu pun sudah gak ada trace-nya lagi karena dibuatnya dari kayu ya. Tapi yang kalau kita lihat di Cina, ternyata dari tahun 651 kita sudah bisa melihat trace ada masjid di situ. Bukan sahabat yang langsung kesana. Ada, ada sedikit. Ini sih, debatable. Karena ketika saya kesana langsung, guru, disitu saya mendapatkan ternyata disitu bukan saat bin Abi Wakos. Tapi namanya Abi Wakos. Jadi kalau saat beberapa referensi yang kita dapat kan harusnya meninggalnya kan di daerah Syam ya. Tapi kalau misalnya Abi Wakos, nah itu ada makamnya disana. Yang jelas pasti ada pendakwaan disana. Karena dakwa disana tuh ya memang sudah dari tahun ya abad ke-7 lah, tahun 600-an ya. Gira-gira. Kan kalau masjidnya berdiri 651, gak mungkin dakwannya dimulai dari 650 kan gitu. Iya, maksud saya gini Kang. Maksud saya orang-orang Cina merasa gak cocok sama Islam karena mindset yang berbeda adalah karena orang Cina berpikir tentang... Dunia. Bukan tentang dunia. Dikin disebut rasis lah. Kan Islam juga pikir tentang dunia. Nah iya itulah maksudnya kan orang-orang Islam itu berpikir kalau misalkan... Jadi misalkan gini lah, ada Cina sama Islam debat. Jadi kalau misalkan orang Cina datang, kalau Muslim datang ke kantor terus terlambat, dia bilang, Wadarullah terlambat. Kalau Cina dimarahin, lu kenapa harus gini-gini-gini, gak boleh lagi datang terlambat dan sebagainya gitu kan. Terus kalau misalkan orang Cina, dagangan gak laku, mikir gimana caranya. Kalau orang Muslim, dagang gak laku, ya ada rejeki mas sudah diatur sama yang di atas. Nah kan ada perbedaan mindset seperti itu yang membuat yang Cina tuh susah sekali diislamkan. Ini kenapa yang sipit-sipit benar jadi. Aku juga sangat merasa begitu. Ada dua jawaban ya. Pertama, stereotyping ya. Stereotyping bahwasannya seolah-olah Cina tuh tidak sama dengan Islam. Dan itu terjadi pada keluargaku. Nah jadi keluargaku pada saat itu berkata, nenekku ya, waktu SMP dia udah ngeliat, ini kayaknya anak nih bermasalah nih. Kenapa? Karena dia gak mau Buddha, dia gak mau Katolik. Dan dia bilang pada saat itu, Lik kamu boleh pilih agama apa aja asal dengan Islam. Karena kita itu adalah orang Cina, kita tidak cocok dengan Islam. Iya, gitu-gitu memang. Betul, nah itu adalah pertama stereotyping. Yang kedua adalah salah pemahaman menurutku. Nah karena itulah ketika aku sudah masuk Islam, itu semua aku jelaskan dan aku luruskan di dalam buku Beyond the Inspiration, buku pertamaku. Yaitu adalah bahwa justru seharusnya orang-orang Muslim tuh pemahamannya itu tidak seperti itu. Jadi itu bukan pemahaman original tentang Islam. Tentang takdir, lalu kemudian ketika ditanya kodarullah dan segala macem, kodarullah saya itu telat hari ini, sudah ditulis di lahul mahfud gitu kan. Sudah dari sononya begitu, gak gitu sebenarnya. Contoh kayak gini, malah pemahaman seorang Muslim tentang masalah takdir, tentang permasalahan tawakal itu ternyata justru lebih dekat dengan orang Cina. Kenapa? Misalnya contoh, ketika ada seorang sahabat yang dia meninggalkan untanya tidak ditali. Lalu kata Rasulullah, kenapa gak ditali? Dia bilang saya bertawakal. Maka kata Rasulullah, ikatlah untamu dan bertawakal. Artinya tawakal itu ada bagian di dalamnya adalah, bukan di belakang, tapi di bagian di dalam tawakal itu, di dalam tawakal itu ada mengikat. Jadi usaha itu di dalam bagian tawakal. Kalau misalnya kita lihat lagi pada kasusnya para sahabat misalnya, ketika para muqtah misalnya, itu para sahabat ada yang dijanjikan tiga syahid. Rasul berkata besok yang pertama kali akan syahid adalah, yang pertama kali akan syahid adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid sudah syahid, maka bendera ini diambil oleh sahabat yang berikutnya, yaitu adalah Ja'far. Ja'far kemudian syahid, nanti akan diambil lagi bendera ini oleh Abdullah bin Rohah. Jadi ada tiga pemimpin yang Rasul sudah tunjuk. Para sahabat sudah meyakini kalau apapun yang keluar daripada lisan Rasul itu pasti adalah terjadi. Berarti ini kan seolah-olah predestine. Predestinasi gitu kan ya. Ini kan sesuatu kalau bahasa kita sudah ditakdirkan. Sudah pasti besok Zaid sudah pasti syahid. Besok sudah pasti Ja'far sudah pasti syahid. Dan Abdullah bin Rohah sudah pasti syahid. Dan kalau tiga-tiga ini syahid kata Rasulullah, maka pilihlah di antara kalian pemimpin yang selanjutnya. Yang menarik adalah ketika sudah mengetahui itu, usaha para sahabat justru memfokuskan pada yang syahid. Maka mereka berebut menjadi pasukannya Zaid. Karena Zaid yang pertama kali syahid. Artinya kalau orang itu sudah yakin bahwasannya rezeki di tangan Allah, dia harusnya lebih bersemangat. Kalau dia sudah yakin bahwa Allah itu menjanjikan suatu kebaikan bagi dia, dia harusnya lebih bersegera dan lebih berusaha. Sama kayak gini, Guru Kemul datang ke tempat saya jam berapa ya? Datangnya hari ini jam segini. Contoh misalnya, saya datang hari Senin jam 9 pagi misalnya. Dibandingkan dengan saya tanya, Guru Kemul nanti datangnya jam berapa ya? Ya bisa hari Senin, bisa Selasa, bisa Jumat, bisa pekan depan, bisa bulan depan. Terus jam berapa? Ya bisa jadi jam 9, bisa jadi jam 12, bisa jadi jam 9 malam. Kira-kira yang mana kita lebih bersemangat? Harusnya kan yang pertama. Kenapa? Karena lebih pasti. Nah itu seorang muslim itu harusnya begitu. Maka banyak sekali kesalahan-kesalahan orang muslim ketika memahami islam, itulah kenapa saya bilang jangan lihat muslimnya. Ini saya salahin mengasihkan pertanyaan podcast ini. Tadinya tuh mau ngulik pemikiran, tapi ini dakwah semua ini. Jangan hati-hatiin. Karena setiap pemikiran adalah dakwah. Ini kayaknya ada upaya untuk cuci otak. Oh iya. Dan memang kita tidak perlu khawatir untuk cuci otak, karena pilihan cuma dua, mencuci otak atau dicuci otak. Gak ada netral di dunia ini. Apa either kita mempengaruhi orang dengan islam, atau kita terpengaruhi dengan selain islam. Makanya kalau misalnya ada orang ngomong gini, kalau kita punya lahan, kita gak nanamin bunga, yang muncul pasti lalang. Gak mungkin kemudian dia cuma tanah aja, gak mungkin. Jadi either kita ngisi orang dengan kebaikan, atau orang tuh pasti akan terisi dengan keburukan. Iya jadi gitu. Itu juga dakwah. Nah tapi ini dakwahnya sekarang gimana Ustaz? Kan sekarang udah, hisbut tahrirnya udah dibuangin. Itu justru saat yang paling tepat untuk menunjukkan, bahwasannya dakwah itu tidak terkait dengan apapun. Dan tidak perlu izin siapapun. Maka saya selalu bilang, yang sudah Allah mulai dan Allah perintahkan, tidak bisa diselesaikan dan dibatalkan oleh manusia. Maka karena ini bukan urusan manusia, siapa manusia yang bisa untuk membatalkan dakwah. Dan yang lebih menarik adalah, yang saya senang, memang Allah tuh kadang-kadang menunjukkan pada kita, betapa bodoh dan lemahnya kita. Betapa sampahnya seluruh rencana-rencana kita. Misalnya, contoh ya guru ya. Saya itu masuk Islam tahun 2002, itu udah kenal bendera Aroya dan Aliwa. Bendera hitam dan putih bertuliskan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Percaya atau gak percaya? Pertama kali saya ngeliat bendera itu, belum muslim saya, saya bilang, kalau saya pegang bendera ini terus mati, kayaknya saya gak ada masalah. Kenapa? Karena itu keren banget bendera, secara visual juga keren banget. Padahal saya belum masuk Islam gitu kan ya. Itu saya bilang pada teman saya namanya Mas Amir. Lalu kemudian ketika saya sudah masuk Islam, yang saya lakukan adalah mendakwakan bendera ini, inilah bendera persatuan Islam, bendera ada tauhid di dalamnya, walaupun orang bilang itu adalah bendera organisasi, bendera mudian apa namanya, apa elemen tertentu dan seterusnya. Tapi saya terus kemudian mengatakan, ini hadisnya, ini bendera Rasulullah, ini bendera umat dan segala macam, ini harus jadi bendera persatuan kita. Meskipun kita Indonesia adalah merah putih, meskipun Malaysia ada bintangnya, meskipun di India, India gak usah lah ya, meskipun misalnya di mana ada apanya dan segala macam, tapi ini adalah bendera umat muslim, di mana kita bisa bersepakat atas satu kalimat, itu gak ada yang mau denger, gak ada yang mau percaya, dan susah banget, sulit banget memahamkan itu. Kenapa? Karena mungkin masih ada entitasnya, masih ada entitas orang, enggak itu bendera lu, itu kan ya. Makanya Hizbut Tarih itu curang. Betul. Jadi dulu tuh pasang bendera itu itu, ada yang mau ngebakar, lah ini benerai-benerai Allah. Ya betul. Mau ngebakar bendera Hizbut Tarih gimana caranya? Nah, pakai Hizbut Tarih harus ya, terus dibakar. Nah, lalu kemudian ketika itu terjadi, 2017 dalam waktu dua bulan, umat menerima itu sebagai bendera, benderanya umat, atau benderanya umat Islam, atau benderanya Rasulullah, santer pembahasan itu. Saya pikir, gila ya kita ya, kita dari dulu dakwah ini berapa lama? 2002 sampai dengan 2017. 15 tahun kita mendakwakan ini bendera, adalah bendera umat, dan kita gak berhasil. Tiba-tiba setelah kemudian Hizbut Tarih ada kasus, 2017 dicabut badan hukumnya, kemudian umat menerima ini sebagai benderanya umat. Saya pikir, memang kita tuh gak ada apa-apanya ya. Aku pikir, kita dalam waktu dua bulan, bisa menggantikan usaha 15 tahun kan luar biasa. Jadi ada bagusnya juga ya. Maksudnya, jadi dakwah Islam menjadi lebih leluasa, karena sudah tidak lagi menggunakan, embel-embel itu sudah tidak lagi menggunakan, klaim, organisasi, dan lain-lain. Part of it, iya, sebagian daripada itu iya. Karena saya meyakini ketika Allah menutup satu jalan rezeki, Allah akan membukakan minimal dua jalan rezeki yang lain. Tapi kan udah di blacklist dimana-mana nih. Itu tadi, kalau misalnya ditutup satu jalan rezeki, itu Allah akan bukaan dua jalan rezeki yang lain. Seperti sederhana gini ya, kita dulu semua yang makan dari uterus, dari rahim kan ya, dari apa namanya, apa itu namanya, tali pusar ya. Tapi ketika diputus tali pusar, Allah kasih dua. Allah kasih mulut, dan Allah kasih kemudian, apalagi misalnya, Allah kasih hidung, Allah kasih kuping, dan segala macam. Bahkan bukan hanya dua yang berfungsi. Dulu kita napasnya dari situ, kita makannya dari situ, kita semuanya dari situ. Tapi Allah gantikan sesuatu yang lain. Nah, maka ketika kayak sekarang misalnya, apakah ketika saya di band di mana-mana, gak boleh ngisi di badan-badan pemerintah misalnya, ataupun di apa namanya, di universitas-universitas, apakah itu adalah menjadi suatu masalah? Ternyata tidak. Apakah di persekusi jadi suatu masalah? Malah berkah. Makanya yang kita lihat, dakwanya Rasulullah itu tidak bisa dihadang sebenarnya. Karena ini adalah soalan pemikiran. Pemikiran itu akan menembus apapun sebenarnya. Andaikan pun kemudian ada orang, yang membawa pemikiran itu harus, harus misalnya, harus gak ada di dunia lagi. Tapi pemikiran itu masih tetap bisa berkembang. Jadi kan pendeknya maaf nih, dipotong. Berarti Hizbut Tahrir sampai sekarang masih ada ya? Hizbut Tahrir melakukan aktivitasnya seperti biasa. Mendakwakan Islam, meyakinkan orang bahwasannya, kehidupan Islam itu harus terus berjalan. Meyakinkan orang bahwa Islam itu adalah sebuah konsep, kehidupan yang bersifat padu dan seterusnya. Aktivitas-aktivitas dakwanya terus berjalan. Gak ada yang bisa membatasin. Masih jalan. Masih jalan. Cuman badan hukumnya hilang. Badan hukumnya gak ada. Nah kalau misalkan Hizbut Tahrirnya masih ada nih, berarti gerakan untuk mendirikan khilafah Islamnya gimana? Nah salah satu yang menjadi harus kita klarifikasi adalah, salah satu framing yang menurut saya juga kesalahan, mungkin juga kesalahan daripada teman-teman Hizbut Tahrir adalah, di framing bahwasannya Hizbut Tahrir ingin menegakkan khilafah. Padahal tidak ada satupun tujuan daripada Hizbut Tahrir untuk menegakkan khilafah. Tujuan Hizbut Tahrir itu jelas-jelas disampaikan dalam buku-bukunya adalah, melanjutkan kehidupan Islam. Oh iya, iya. Nah melanjutkan kehidupan Islam. Jadi di buletin al-Islam. Betul. Listiknafil hayatil islamiyah. Melanjutkan kehidupan Islam dan bagian daripada melanjutkan kehidupan Islam, itu harus ada institusi yang menegakkan syariat Allah. Nah itulah yang namanya khilafah itu. Nah makanya kemudian kita tidak pernah menjadikan khilafah sebagai tujuan daripada dakwah. Yang kita jadikan tujuan daripada dakwah adalah listiknafil hayatil islamiyah tadi. Melanjutkan kehidupan Islam. Konsekuensi daripada itu adalah harus ada institusi yang menegakkan aturan Allah. Sama seperti orang membahas tentang Palestina sekarang. Orang membahas Palestina sekarang, orang sudah tahu bahwasannya mereka sudah mentok solusinya. Solusi damai gak ada. Perjanjian diingkari. Lalu kemudian solusi apa lagi? Solusi bagi dua negara, Israel sendiri menolak. Dan itu bukan solusi yang syari'i dari pandangan Islam. Akhirnya semua orang tertuju pada satu. Gerakan tentara, gerakan militer. Sementara gerakan militer gak mungkin terjadi. Kalau setarnya umat muslim masih tersekat-sekat kan gitu. Makanya orang ya ujungnya secara fitrah orang kan berpikir kesana. Kenapa kita gak bareng ya? Kalau Uni Eropa bisa bareng, kenapa orang Islam gak bisa bareng ya? Lucu kan ya? Contoh ya. Nah iya itu. Guru Gembul kan punya teman Katolik. Iya kan ya. Semua orang Katolik tahu bahwasannya di dalam Alkitab mereka tidak ada satupun perintah untuk bersatu. Iya. Setahu saya ya. Setidak ketika saya baca. Ini bukan klaim tapi setahu saya. Tapi ternyata mereka bersatu. Nah iya itu dia. Lucu kan? Kita ini ada perintah bersatu dalam Al-Quran. Seluruh muslim. Itu kan ya. Hadis-hadisnya juga sudah sangat jelas. Tapi kita berpecam loh. Ah itu dia tuh. Kita disuruh bersih juga loh. Tapi susah bersih. Nah itu sesuatu yang kita harus berpikir. Iya kita banyak kebalik. Itu sebenarnya sudah banyak dibahas juga di channel saya. Tapi saya dihujat gara-gara itu. Misalnya? Apa yang dihujat? Kurang informasi kayaknya. Saya kan pernah kritik. Misalkan saya mohon maaf ya. Pesantren itu di Indonesia khususnya. Kotor. Itu banyak yang kotor. Jadi kalau itu memang benar-benar bawa simbol Islam ya seharusnya bersih. Betul. Nah saya dihujat. Saya dianggap menghina pesantren. Salaman dulu kalau gitu. Saya tuh pernah mikir. Saya pernah ngomong juga. Saya ngomongnya gini. Saya ngomongnya gini ya. Saya tuh pernah mau berbuat nakal. Apa? Jadi pertama kali saya umroh guru. Pertama kali saya umroh. Saya tuh nangis disitu. Nangis dan benar-benar apa ya. Itu rasanya tuh. Ya mungkin sepersepuluh dari rasa itu. Ada ketika saya ngunjungi 212 ya. Ngeliat persat. Yang di awal ya bukan. Yang di akhir-akhir ya. 212 itu rasanya kayak gimana. Kita benar-benar gak ada sekat. Kita benar-benar cuma Islam ada di dalam kepala kita. Pertama kali saya umroh tuh. Itu yang saya rasain. Wah itu nangis. Berbes milih lah pokoknya. Dan ketika ngeliat tuh. Saya tuh berpikir nakal gini. Apa bapak saya ajak kesini aja ya. Siapa tau ketika dia menyaksikan kayak gini. Dia mau masuk Islam. Tapi kan gak boleh. Tapi pikiran nakal kan itu kan. Terus saya pikir gini. Tapi kalau pun saya melawan pemikiran nakal itu ya. Lalu kemudian saya ajak bapak kesini. Kayaknya dia gak jadi masuk Islam ketika dia masuk WC. Saya pikir gini. Loh kok bayangin ya. Itu kan Arab Saudi sekaya apa. Mereka rajanya. Bukan rajanya. Pangerannya tuh punya yat yang harganya miliaran. Beli lukisan Salvatore Mundi yang harganya. Betul. Itu kan luar biasa ya. Tapi kenapa gak bisa untuk menggaji satu orang gitu kan ya. Untuk jagain WC gitu kan ya. Satu orang satu WC misalnya ya. Ketika setiap kali ada orang keluar dari WC. Mau disirem atau dibersihin. Nah itu kan. Ini kan presiden buruk ya. Sama kayak misalnya. Makanya ketika kita bantu usat kita bikin pesantren. Kita bener-bener mau menunjukkan bahwasannya. Kebersihan itu harusnya adalah menjadi salah satu concern yang paling besar. Di dalam Islam. Karena bagaimanapun juga. Orang-orang gak baca Al-Quran. Orang-orang gak baca hadis. Yang orang baca apa. Bapak saya langsung bilang gini. Seorang sebuah negeri ditentukan dari imigrasi. Pikiran dia sederhana. Kan dia orang Cina. Pikiran dia sederhana. Kalau imigrasinya ngantri berarti mismanagement. Kalau imigrasinya gak ngantri berarti gak mismanagement. Itu yang pertama. Yang kedua. Sebuah hotel ditentukan dari kamar mandinya. Sederhana. Bahkan orang-orang Cina bilang. Kalau mau lihat orang itu bagus atau enggak. Cari kamar mandinya. Kalau kamar mandinya terpelihara. Maka yang lainnya pasti terpelihara. Itu kan sederhana. Dan masalahnya adalah lucunya. Islam adalah mungkin satu-satunya agama yang benar-benar ngomong. Bahwasannya kebersihan itu adalah bagiannya pada iman. Bahwasannya sebelum kita sholat kita harus berwudhu. Rasulullah sebelum dipanggil ke Israq Miros. Beliau dibersihkan dirinya. Dan seterusnya. Ya kayak gitu-gitu. Ya. Saya dulu ngeritik pesantren. Langsung ada video sanggahan dari pesantren Anu. Yang nunjukin ini kitabnya. Ya saya kalau misalkan mau ngebantah soal kebersihan. Tunjukin pesantrennya bersih. Bukan kitabnya apa. Tapi ya sudah lah. Ya dan itu memang yang kita lihat. Dan itu juga yang kita buka ketika kita membahas tentang peradaban Usmani misalnya. Lucunya adalah bagusnya peradaban Usmani itu justru menjadi sebuah barometer kebersihan bagi Eropa. Ya dulu ya. Dulu karena ketika Eropa gak mandi. Ya karena memang mereka kan. Ya memang ini kan adalah budaya ya. Budaya gak mandi. Ya by the way Arab juga gak mandi sih. Karena mereka bilang mandinya mereka kan pakai matahari ya. Tapi karena memang disana gak ada air ya. Nah Eropa ketika gak mandi mereka bilang tempat di ketika mereka pergi ke Istanbul ada 50 tempat pemandian umum. Yang setelah saya cek ya walaupun setelah saya cek ya memang gak syari sih. Karena mandinya bisa saling ngeliat. Bukan campur cowok cewek sih. Tapi bisa saling ngeliat gitu maksudnya. Kan gak syari ya. Tapi setidaknya mereka sudah menyediakan 50-an tempat mandi di satu kota. Dan lebih banyak lagi perpustakaan dibandingkan dengan tempat mandi. Ini kan sesuatu yang menarik ya. Nah fakta sejarah-fakta sejarah seperti ini menggambarkan bahwa sebenarnya orang-orang muslim senantiasa memasukkan air di dalam elemen apapun. Yang air itu adalah bagian daripada kebersihan. Oke. Gitu. Kang terakhir lah. Biar gak terlalu panjang ya. Ini udah panjang belum sih? Nah. Barusan aja. Tapi emang niatnya gak terlalu panjang. Kang nanya nih. Jadi akan kamu sih sumpah setia pada Indonesia gak? Ya. Saya secara pribadi bagi saya saya tidak ada pertanyaan bahwa saya adalah orang Indonesia. Paspor saya paspor Indonesia. Lalu kemudian saya mengidentifikasi diri saya sebagai orang Indonesia. Bukan Cina. Bukan Cina. Lucunya. Ini lucunya juga. Saya pernah protes sama orang-orang. Selama saya menjadi orang Chinese yang saya dengar daripada orang-orang Chinese mereka gak pernah menyebut diri mereka orang Indonesia. Hah? Mereka gak pernah menyebut diri mereka orang Indonesia. Mereka selalu mengidentifikasi diri mereka dalam bahasa Cina bahwa kita adalah orang-orang Chinese. Bukan orang Indonesia. Nah tapi lucunya ketika kemarin ada kampanye-kampanye tentang ya apa ya. Tiba-tiba dimunculkan seolah-olah agama itu bertentangan dengan Indonesia. Kalau lu Islam lu gak bisa Indonesia. Kalau lu Indonesia lu gak bisa Islam. Seolah-olah kan begitu kan ya. Aku Indonesia, aku Pancasila dan segala macam. Berarti kalau misalnya bukan aku Indonesia, aku Pancasila berarti kamu bukan bagian daripada kami. Kalau kalian Indonesia dan kalian Pancasila kalian harus toleransi. Kalian harus mewajarkan segala sesuatu. Dan gak boleh pakai sudut pandang agama dalam kehidupan misalnya. Ini kan pertentangan antara agama dan negara. Gitu kan ya. Ini kan sudah terjadi lama dan banyak. Nah ketika itu muncul dipertanyakanlah kemudian ke Indonesiaan saya. Nah saya bilang bahwa saya gak pernah ada masalah dengan merah putih. Saya gak ada masalah dengan kebangsaan Indonesia. Saya gak pernah ada masalah dengan saya sebagai orang Indonesia. Cuman ketika saya di persekusi ada tiga syarat pada saat itu. Dan salah satunya adalah mencium bendera merah putih. Saya bilang gini, bukan masalah mencium bendera merah putihnya. Tapi saya gak suka dengan nyuruhnya itu. Makanya saya bilang kalau saya disuruh syahadat juga saya juga gak mau. Kenapa? Karena yang nyuruh gak berkenan bagi saya. Nah kalau seandainya yang nyuruh berkenan bagi saya, saya mau gak ada masalah. Tapi kalau misalnya cium bendera merah putih. Saya bilang ibu saya aja gak pernah nyuruh saya nyium bendera merah putih. Dan kalau kamu nyuruh saya syahadat, saya juga gak akan mau. Karena ini masalah nyuruhnya, bukan masalah esensi yang ada dalam suruhannya. Lebih teknis berarti ya? Harga diri. Sebenarnya harga diri. Itu orang Cina juga. Itu orang Cina juga. Itu Cina. Iya tapi barahnya tentu saja ada banyak hal yang bisa kita diskusikan disini. Dan ada lebih banyak hal yang kontroversial. Dan tentu saja pertanyaan-pertanyaan saya hanya mewakili sedikit dari pertanyaan banyak orang. Terkait dengan Ustadz Felixio. Tapi kita akhiri saja. Karena kan kita masih insya Allah lah ya. Kita masih ada kesempatan untuk bertemu lagi. Jadi kapan-kapan kita bisa ngobrol. Kalau misalkan ada pertanyaan yang harus dititipkan. Titipkan aja pertanyaan. Ahlan wasahlan. Terus nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya insya Allah ini bukan pertemuan terakhir kita ya. Ya walaupun kita disclaimer dulu. Walaupun gini. Perjalanan saya selama 20 tahun ini menjadi seorang muslim. 20 tahunan yang menjadi seorang muslim. Akhirnya saya meyakini gini. Saya jadi semakin memahami kata-katanya Ali bin Abu Talib. Bahwasannya memang kita tidak perlu menjelaskan diri kita pada siapapun. Karena orang yang mencintai tidak akan memerlukan. Dan orang yang membenci tidak akan percaya. Ketika saya klarifikasi akhirnya orang bilang. Ah dia cuma bohong aja. Ah dia cuma nipu aja dan segala macam. Tapi saya pikir ya udahlah ya. Akhirnya kalau kita terus menerus untuk mencari pembenderaan manusia. Ketika kita konfirmasi pun bahwa. Misalnya orang mungkin gak akan percaya ketika saya bilang. Bahwa saya gak ada masalah dengan Indonesia. Sampai dia melihat saya nyium bendera. Ketika melihat saya nyium bendera. Kira-kira apa lagi yang mereka bilang? Ya nyari alasan lain. Nah dia akan cari alasan yang lain. Dia akan bilang. Oh cuma cium bendera doang. Coba lu sekarang ngapain kayak misalnya. Apa cium foto presiden atau apa dan segala macam. Ya bagi saya gimana ya. Menyenangkan manusia itu adalah sesuatu yang tidak akan mungkin. Kita bisa lakukan sih. Daripada menyenangkan manusia lebih baik menyenangkan istri aja. Menjadi kira-kira. Oke. Terakhir Kang. Kamu alaf kan? Iya. Udah disunat belum? Alhamdulillah. Oke itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Sudah disunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.